Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera, semoga kita semuanya berbahagia, namo buddhaya. Saat ini saya diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman meditasi saya. Sebelum saya menceritakan pengalaman meditasi dan manfaatnya, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yanto Asarbatam. Saat ini saya berada di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Jakarta. Saat ini status saya adalah seorang narapidana yang sedang menjalani hukum. Nah teman-teman, saat ini saya diberi kesempatan dan saya ingin memberi tahu teman-teman yang ada di lapas narkotik ini. Untuk sharing meditasi ini, saya ceritakan dulu lantar belakang saya. Lantar belakang saya adalah seorang kulir narkoba maupun pencandu narkoba jenis sabu-sabu. Jadi dulunya itu kehidupan saya ini kacau balau kalau dibilang orang ya. Dan karena kehidupan saya yang begitu kacau dan keyakinan saya yang kurang terhadap pajaran-pajaran. Saat itu saya seorang adama Buddhis ya. Tapi dulunya itu saya sekolah di sekolah Kristen. Jadi keyakinan saya itu ya hanya mulut belakang. Karena nggak mengenal ajaran-ajaran juga. Dan di saat itu saya seorang Buddhis yang hanya sembahyang dan berdoa meminta-minta. Dan di saat itulah hanya minta-minta dan keyakinan saya hanya meminta tidak mempunyai kualitas batin. Tidak mempunyai kualitas mental. Justru itu bersyukur saya masuk ke dalam penjara ini karena saya ketemu amat Bhante Ginasiri. Yang mengajar saya meditasi ini. Luar biasa manfaatnya. Sampai saat ini pun saya lagi menikmati manfaat meditasi itu. Saya mengenal Bhante Ginasiri di Rutan Cipinang pada tahun 2013. Saya mengenal meditasinya dan melaksanakannya. Ya kan? Melaksanakan dan mempraktekannya. Tapi tidak sungguh-sungguh saya mempraktekannya. Justru itu beban pikiran yang datang terus dan masalah yang datang terus. Saya mengalami stres berat. Setelah saya mengalami stres berat itu. Waduh! Saya harus gimana ya? Pikiran saya yang selalu berpikir tanpa berhenti. Terus ujung-ujungnya. Dan disaat itu saya masih pakai narkoba. Justru itu pikiran saya lebih kacau lagi disaat itu. Gue kira narkoba ini bisa kebantu saya untuk melewatin hari-hari saya. Dengan santai. Ternyata tidak. Malah lebih kacau lagi teman-teman. Dia hanya membuat saya enak sesaat aja untuk narkoba ini. Akhirnya itu efeknya itu bikin pikiran saya kacau benar. Kenapa kacau? Karena dia mendorong kita untuk berpikir terus. Setelah mendorong, mendorong. Nah. Kita asik. Ini bisa mengaktifkan saya untuk bekerja atau gimana. Tapi tidak teman-teman. Setelah itu, pikiran kita tidak terkendali. Saya mau tidur pun susah. Karena pikiran berpikir terus. Berjalan terus. Saya gak ngerti gimana cara menghentikan pikiran ini. Ada beberapa kali saya juga sempat karena kekacauan pikiran saya ini. Saya sempat mau melalui kiri. Hingga dalam terus. Dan beberapa kali juga saya ingin putus asa dan membunuh diri sendiri. Tapi saya pikir-pikir. Kayaknya agak tuntas ya kalau saya bunuh diri ya. Penderitaan datang pasti akan datang terus. Harus selesai, kita harus lewati. Karena itu karma kita. Apa yang kita buat, itulah yang kita terima. Nah, di saat itu, saya benar-benar pikiran saya kacau. Saya mau minta tolong kemana. Saya pergi sembahyang. Pergi ke huyara. Saya sembahyang. Dari hiunya panjang-panjang. Saya sembahyang minta tolongan. Untuk. Supaya pikiran saya tenang. Saya minta, 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 minta. Sampai hiunya tinggal separuh. Dari depan sampai ke belakang. Nyau saya tinggal separuh. Udah mau habis. Karena kebanyakan minta. Nah, di situ itu. Setelah minta, saya hanya tenang sebentar. Karena selesai ya. Selesai saya mau minta ya. Mau bersembahyang ya. Nah, selesai. Habis itu pikiran saya berpikir ulang lagi. Kacau lagi. Tidak bisa tenang. Nah, aduh. Saya ulangi terus setiap hari. Tapi, ujung-ujungnya. Dan ketemu selesai juga ya. Habis itu saya juga. Eh, bantai dapat. Dan mengajari saya. Untuk meditasi. Kamu terus meditasi. Ulangi dan ulangi terus. Terus, ya. Saya dengan jiwanya yang masih muda ini. Dengan sok pinter, kata orangnya. Sok pinter. Saya ulangi. Waktu bantai datang aja saya ulangi. Saya riterik aja waktu bantai datang. Ya kan? Wah. Dan sembuh juga bantai datang. Ih, tenang seharian. Bantai pulang, besoknya kacau lagi. Wah, ini stressnya ini luang biasa ya. Saya gak bisa gimana mengapa saya nyakuin. Waduh. Kata teman saya, eh, kebuka sini aja. Didoain. Pergi saja sini. Ya udah, saya ikut juga. Pergi aja ke teman lain. Pergi. Eh, tenang. Saya mendapatkan ketenangan. Tapi, besoknya lagi. Kacau lagi, teman-teman. Putus asa lagi. Ngedrup lagi saya. Waduh. Gimana ya? Saya mengatasi lagi ya. Mau dengerin King? Eh, tenang. Tenang. Dengerin King, tenang. Baca parita, tenang. Tapi, hanya sesaat, teman-teman. Itu hanya sesaat. Karena kenapa? Karena kualitas mental saya yang tidak ada kemajuannya. Yang selalu manja. Yang selalu melengkap sama... Lekat-lekat sama yang lain. Supaya diri saya tenang. Nah, di saat itu... Saya meditasi. Ya. Tau orang sih. Bante datang, bawa makan. Baru saya meditasi ya. Ya. Habis meditasi, habis makan. Meditasi. Saya diketahui, merokok. Gitu. Habis merokok, ya. Saya masuk lagi meditasi. Ditegur Bante. Eh. Jangan rokok. Ayo masuk meditasi. Saya tidak seperti teman-teman yang di sini. Bukannya yang saya berbohong, ya. Dulunya saya mengalami juga begini. Tapi sekarang saya sadar. Itu bobo-bobo benar ya. Bante satu bulan. Cuma nangan sekali. Sekarang aja mulai-mulai datang dua kali. Ya kan? Kita harus bersyukur. Bante tidak mengenal lelah datang ke sini. Diteg-diteg makanan buat kita lagi. Dan mengajar kita meditasi. Nah, di saat. Saya mengikuti bante itu stres saya. Nggak begitu berat. Tapi saya melaksanakannya tidak sungguh-sungguh. Justru tidak sungguh-sungguh ini. Badai datang lagi, kata orang. Badai. Badai pikiran. Yang muncul di saat itu. Bisikan-bisikan yang ada di dalam pikiran saya. Waduh. Apalagi itu. Yang sebelumnya saya tidak mengenal sama sekali untuk tentang spiritual ini. Bagaimana ini? Saya disuruh ke sini. Saya disuruh ke sana. Dan saya bodoh-bodoh saja saya mengikuti. Tapi, dari bisikan-bisikan itu, yang saya nilai saat ini adalah kotoran-kotoran batin kita. Dan mendorong kita untuk berbuat jahat. Mampu. Membuat baik. Ada teman. Contohnya, perumpamaan sih. Ada teman yang pura-pura baik kita. Nantinya dia juga bisa menusuk kita. Menjahatin kita. Nah, di sini itu kita harus belajar pinter. Memilih pikiran-pikiran yang baik. Kita harus belajar pinter. Dari mana kita belajar memilih pikiran yang baik. Di dalam meditasi ini, kita renungi ke dalam. Muncul pikiran buruh. Kita arahkan ke yang baik. Muncul kekacauan. Kita arahkan ke jasmani saja yang diajarkan seperti bante. Meditasi ini, yang saya tahu caranya, luar biasa mudah. Cuma kita butuh kesabaran dan ketekunan intinya. Karena kenapa? Karena meditasi ini, bagaikan kita lagi belajar. Kita harus step by step. Harus. Dan rutin. Harus rutin. Kalau gak ada rutin, kita gak bakalan dapat buah meditasi ini. Karena buah meditasi ini luar biasa, teman-teman. Saya sembuh dari stres berat ini, dari meditasi ini. Dan bukannya dari stres berat ini saja saya mendapatkan hasil meditasi. Tapi masih banyak lagi manfaatnya, teman-teman. Di sini, dengan cara mengatasi stres itu, saya dengan cara yang sangat sederhana. Pikiran kacau datang. Bante menegur saya, tidak usah meditasi. Gimana caranya bante? Pikiran ada di dalam diri saya. Saya stres bante. Dia berpikir terus. Saya gak bisa berhenti. Cukup dengan pakai perhatian. Perhatian saja jasmani yang pulang-ulang. Dan terus-menerus. Berjuang terus. Sampai pikiran yang kacau itu hilang. Dia hilang. Tapi suatu saat, dia datang lagi. Dan dengan cara ini, kita ulangin lagi. Jangan balas. Kita ulangin lagi. Karena dalam diri kita itu, ada kotoran pakinya. Bikin kita balas. Ada pikiran yang bilang, Oh, enggak lah. Ini sudah cukup. Kita harus berhenti. Janganlah, David. Tetap. Fokus ke dalam jasmani. Yang bante ajarin sih. Langsung ke arah nafas. Kalau pikiran yang sangat kacau, sampai kita tidak kendali. Lepasin dulu semuanya. Alihkan perhatian di mumpun-mumpun, sampai ke teruang ekor. Apatin terus. Tulang-ulang. Dan catat pancak, pancak, pancak. Itu akan hilang. Kalau kita perhatian itu, kita alihkan ke jasmani, pikiran yang kacau-kacau itu hilang. Nah, setelah kita aduk dulu, Pak. Kita tenang dulu. Kita ulangin lagi. Eh, kacau lagi datang. Eh, dan datang. Kenapa sih kok bisa kacau? Kita cari sebabnya. Akarnya dari mana kita cari? Nah, disitu kita kembangin lagi. Dengan nafas yang lemah gitu ya. Pikiran saya bisa begitu saja kacau. Kualitas saya di mana sih? Waktu itu saya meditasi memang sebentar-sebentar aja. Lagi enak saya duduk. Gak enak. Kacau-kacau, gak tahan saya lari. Tapi itu bukan obatnya, teman-teman. Saya mau ulangin lagi apa yang diajarin banteng. Terus meditasi dan meditasi. Ujung-ujungnya pikiran saya lebih tenang. Masalah saya sudah lebih dikit. Dan kotoran banteng yang mendukung pikiran-pikiran saya kacau itu mulai-mulai meredah. Dan meditasi ini banteng menyalahkan kita mengaktifkan di jasmani ini. Nah, di jasmani ini kadang mencul sakit. Nah, banteng bilang, hadapin saja ada sakit itu. Lampauin saja teman-teman. Waduh, banteng. Ini kan sakit yang saya rasain. Saya sampai berpikiran. Banteng, banteng umum aja. Yang rasa saya banteng. Waduh, gimana? Sabar. Bisa lewat. Iya, oke. Saya gak mati. Nah, di dalam sini lah. Hanya melihat sakit teman-teman. Di sana mengasa kualitas saya itu tidak untuk membenci sakit. Pertama, saya benci sama sakit ini. Saya tidak puas sama sakit ini. Saya bisa menghindar untuk tidak merasakan sakit ini. Tapi, itu suatu penderitaan untuk saya sendiri. Saya harus hadapin, kata banteng. Hadapin. Hantap aja ini masalah. Daripada kamu masalahnya timbul di lingkungan ini. Oh, begitu. Iya, daripada dia hantap. Saya punya pikiran, mendingan di jasmani saja dia hantap. Karena pikiran itu begitu lihat. Dengan mengamalkan sakit ini. Sakit ini mengajarkan saya kesabaran. Tidak membenci. Lemah-lembut. Karena orang yang tidak menerima sakit itu cenderung pasti berhantap terus. Karena kalau sekali ini hantap, pasti dia akan membalas. Karena kebenciannya itu luar biasa, tebal di dalam diri dia. Nah, di saat ini, hanya dengan melihat sakit itu, kesabaran saya menambah. Ya kan? Kebencian saya itu menjadi rendah. Maupun emosi-emosi, teman-teman. Yang saya dapatkan ini, maka meditasi ini. Luar biasa. Dan di situ, teman-teman. Kalau bisa, kalian mendapatkan bibit. Bibit yang dituaikan bantai gunasir ini. Cobalah teman-teman yang di sini ini. Sungguh-sungguh melaksanakan. Sungguh-sungguh mempraktekkan. Karena meditasi ini harus benar-benar selangkah demi selangkah. Karena pengalaman ada di dalam diri kita sendiri. Irmu pengetahuan juga ada di dalam diri kita sendiri. Tidak usah kita cari yang di luar. Selesaikan dulu diri kita sendiri. Kenalin dulu. Nah, di sini ini saya mengenal meditasi ini. Saya bisa berhenti narkoba secara tuntas. Secara tuntas, teman-teman. Apa itu namanya secara tuntas? Kita bisa dipenjarakan di dalam penjara. Kita bisa dilarang. Tidak memakai narkoba dan menjauhi narkoba. Tapi, keinginan untuk melakukan kesalahan yang sama itu pasti ada. Untuk memakai lagi pasti ada. Karena sugestinya itu. Dari meditasi ini, saya mengenal sugesti ini. Ya, karena manfaatnya itu muncul dari... Waktu saya stres juga, saya mengenal sugesti ini. Kenapa? Karena dia mengolah kita. Dari pikiran dia menggodai kita. Ya kan? Menenak-enakin. Memuji-muji kita. Memuji-muji dan memaini sekali. Makanya seger. Kata orang. Ya, benar seger. Tapi lebih seger lagi kalau kita tidak pakai. Lebih seger lagi kita terang sama dia. Menang dari dia. Kita lebih seger lagi. Jadi dari meditasi ini, saya mendapatkan buah yang luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih apa yang mulia banteng nasiri. Luar biasa. Mutiala yang dikasih ini luar biasa buahnya. Sampai yang saya lebih sarankan. Buah meditasi ini sama cara meditasinya ini. Bisa buah dari kalangan anak kecil. Pelajar. Mampu bekerja. Mampu per rumah tangga. Mampu orang tua yang sudah jatuh sakit. Mampu nanti kita mati. Cara meditasi ini nanti kita bawa sampai ke titik matinya itu. Teman-teman. Kenapa saya bisa bicara begitu? Yang saya renungkan ini. Saat meditasi itu saya pasti renungin sakit. Itu. Dari sakit ini, otomatis kita manusia yang pasti akan jatuh sakit dan mati. Di saat mati inilah. Kita akan mengamati dengan senang biasa. Mengamati rasa sakit ini. Tanpa ada kebencian teman-teman. Justru tidak ada kebencian dan tidak kebisa. Otomatis kita mati bertenang ya. Nah itu buat orang yang sakit. Kalau dia mati dan kecil. Sampai dia merasa otomatis dia mencet. Setelah memati, otomatis dia akan tenang. Karena dia tahu cara mengatasinya. Karena kita mati itu pasti akan gelisah dikit. Ketakutan pelepasan penjajah kita. Nah disini fungsi meditasi ini saya mau jelaskan lagi untuk kalangan anak-anak. Kalau enggak dari kalangan anak-anak. Dari kapan lagi? Anak kita mempunyai kualitas ini. Kalau dari anak-anak kecil ini kita tanam punya kualitas meditasi ini. Jangan takut dia jadi miksu atau gimana. Kalau keluarga-keluarga sekarang ini kan takut. Anak saya kalau masuk ke sana. Meditasi ujung-ujungnya jadi miksu. Mana pula cucu saya nanti. Tapi jangan berpikiran begitu. Pikiran ke depan lagi. Anak kita itu cenderung nanti akan berkualitas. Dari mana kualitasnya? Kualitas belajar pasti ada. Kenapa? Karena meditasi ini bisa menjajahkan perhatian kita sama konsentrasi kita. Melenyapkan dan mengikis nafsu-nafsu kita yang berlebihan teman-teman. Nah disini ini cenderung masuk ke dalam pelajar lagi. Kalau masuk ke dalam pelajar. Perhatian untuk belajar itu otomatis meningkat. Ya kan? Nah kalau untuk belajar dengan manfaat meditasi ini saya jelaskan kalau untuk belajar. Kita mendapatkan manfaat meditasi ini untuk dalam belajar dengan apa? Kita bisa membersihkan pikiran-pikiran kita waktu menonton. Supaya daya ingat kita itu lebih kuah untuk para pelajar. Bukannya dengan main handphone terus. Itu suatu kemerkantan. Dengan sesaat aja. Cuma dengan hasilnya handphonenya itu. Meditasi nanti akan mengulangi cara-cara kerja. Cara-cara main kamu main handphone itu dengan game-gamenya itu. Nah meditasi ini bisa menguras pikiran-pikiran kamu di dalam yang tidak berfungsi itu. Yang tidak berguna. Jadi yang berguna itu ya dalam pelajaran yang kamu belajar di sekolah. Nanti dia akan mengulangi. Dan memperkuatkan daya ingat kamu. Nah itulah fungsi manfaat. Meditasi ini di dalam pelajar. Nah di dalam pelajar juga cenderung murid ini akan hidup sederhana. Karena dalam meditasi ini juga bisa meningkatkan kepuasan. Jadi sedikit saja kita sudah puas. Kita cenderung masuk ke dalam penjara ini karena kita tidak puas atas yang kita menikmati saat itu. Kita cenderung mencari yang lebih banyak uangnya untuk menemati nampu india kita. Dengan cara meditasi yang di pasana ini, dia mengikis. Sekarang terus-menerus dia mengikis. Mengikis nafsu-nafsu keringinan kita yang berlebihan. Padahal hidup ini cukup banyak sekali. Kita sudah bisa hidup. Tapi dengan tidak sadar dan dikuasai kepuasan mati, kita selalu cenderung mengejar nafsu keringinan. Dalam metode dari kita, meditasi di padanya. Bisa menikis nafsu-nafsu keringinan. Jadi nanti dari pelajar kita sudah belajar meditasi. Setelah itu kita menjadi pekerja. Dan kita juga rajin berkiritasi. Kota matis itu orang yang lagi meditasi itu, Mesti kerjanya juga rajin. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena dia rajin menikis kotoran mati ini. Apalagi yang lain yang bisa nampak dia rajin. Lebih buah kualitas kalau dia kerja. Karena yang tidak nampak aja dia bisa menikis. Apalagi yang nampak. Apa yang bisa dilengar. Gitu loh teman-teman. Jadi di sini ini meditasi juga masuk ke dalam kalangan pekerjaan. Nah meditasi ini lagi masuk ke kalangan untuk rumah tangga. Contohnya untuk suami atau istri. Juga perlu meditasi. Kenapa teman-teman dari yang sebuahkan suami yang rajin bekerja untuk mencari dana. Dia akan pilih orangnya pasti yang akan pilih. Karena dia tidak mengejar nafsu-nafsu keinginan. Dan otomatis nafsu-nafsu yang berlebihan dia juga mengikis. Dan untuk mengikis nafsu-nafsu yang berlebihan ini sederu. Suaminya pasti setia. Tidak gampang bosan. Tidak gampang bosan seringkul. Karena dia mengerti. Ini hanya sesaat. Nah di sini ini. Otomatis di dalam rumah tangga ini pasti damai dan sejata. Gitu loh. Pasti bahagia. Nah juga untuk istrinya ini. Kalau untuk istrinya. Jendrung istrinya juga tidak boyang-boyang. Bukannya dikasih duit. Untuk belanja yang lebih bagus. Dia jendrung akan belanja yang lebih berguna. Yang lebih berpengfaat. Seperti. Barang-barang yang harus dibeli. Yang tidak perlu. Yang tidak beli. Bukannya seperti seorang rumah tangga yang hanya kau soping. Ya kan? Dan suami yang cari dana. Hanya hubungan itu saja kan tidak bahagia. Kalau saling menjaga. Saling mencintai. Itu kan luar biasa. Nah di dalam meditasi inilah. Juga muncul. Kita saling menghargai. Ya kan? Bisa memperkuatkan. Kita saling menghargai. Walaupun kita dalam berdengkat. Kita saling menghargai. Menjadi kemaaf. Itu lah yang akan datang. Dan untuk yang berumah tangga. Waktu putri itu. Kalau dia bisa bermeditasi. Dan terus menerus meditasi. Dia jendrung akan mengatur dana yang suaminya dapatkan untuk keluarganya itu dengan baik. Anak-anak juga bisa terjaga dengan baik. Dan diarahkan untuk anak-anak yang juga lebih baik, teman-teman. Nah di sini lagi untuk orang tua. Jendrung orang tua ini yang tadi saya ini berteritakan. Kita pasti sakit. Ya kan? Kita pasti sakit. Buat apalagi? Kita udah tua. Mesin pun udah macet-macet di sana ya? Ya kan? Buat apalagi kita mengejar. Langsung-langsung itu dia. Ayolah bermeditasi. Bawa bekal seringin untuk menjalan mati. Supaya kita mati tidak ketakutan. Karena orang mati pasti jendrung ketakutan. Kuatkan mental kita untuk menghadapi hari ini. Nah inilah manfaat-manfaat meditasi yang saya renungi dan saya dapat diri. Supaya teman-teman juga rutin mengikuti meditasi ini dan terus berjuang. Meditasi ini bukannya hanya sekali sudah mendapatkan manfaat. Kita harus berjuang terus dan menerus. Sebenarnya meditasi ini lebih asik. Kita di dalam meditasi ini daripada kita main game, teman-teman. Jendrung yang saat ini kemelekatan duniawi ini pasti jendrung di dalam game. Nah disini kita sedihkan. Kikis yang di dalam dulu. Jendrung lebih asik. Kelemban di orang yang suka main game. Jendrung dia akan asik di dalam meditasi ini. Kenapa? Karena di dalam meditasi ini bisa meningkatkan attack. Attack kita yang ada di dalam game. Sama defect kita yang ada di dalam game. Bagaikan kita meningkatkan kualitas mental kita untuk tidak membenci. Tidak menjadi seorang kemarah. Dan jadi seorang kemaaf. Tidak nafsu. Tidak ego. Itu yang kita atap. Bagaikan game ini teman-teman. Nah disini saya sudah cukup banyak. Men-sharing pengalaman saya. Ya kan? Dan rencana. Kalau saya pikir untuk rencana ke depan saya. Saya akan mengembangkan meditasi ini. Seperti Mande Munasili yang selalu tidak mengenal lelah untuk mengembangkan meditasi ini. Menyamai diri-diri meditasi ini ke orang-orang. Karena setelah saya ini saat ini juga tidak sengaja sudah menaruh bibit-bibit ke dalam teman-teman disini. Tapi bibit ini ke dalam teman-teman dan berbuang harus ada penggemauan dari teman-teman untuk menyerangnya. Memungkuknya supaya buahnya yang luar biasa seperti saat ini yang saya terima. Nah disini saja kesen-kesen yang saya mau sampaikan. Oh ya saya ditanya dari teman-teman nih. Tentang latar keluarga saya. Latar keluarga saya cenderung nenek saya seorang tangki. Tangki itu apa itu maksudnya? Tangki lututuk ya? Saya lututuk. Tangki lah yang seperti tradisi Tionghoa itu. Denek saya. Yang kemasukan begini. Nah disini dulunya saya juga percaya aja. Saya percaya kemasukan begini. Saya juga percaya agama Kristen. Saya juga percaya agama Islam. Karena mereka mengajarkan yang benar dan mengarankan yang benar. Gitu. Dan mengajarkan kita selalu berbuat baik. Tapi teman-teman. Kita percayanya di mana? Perhapalan dong. Dulunya saya juga percaya. Ayah, santita ini, santita ini. Saya percaya. Tapi sekali diseran. Stres. Lu panggil siapa teman-teman? Lu panggil siapa? Saya panggil. Yang maha kuasa di atas. Terus. Terasa tenang. Terasa berdoa. Terasa tenang. Bisa setelah bersemaya. Tenang. Otomatis tenang. Setelah tenang juga saya mendengarkan aku Tuhan. Tenang. Kutus saya stres. Benar itu yang hampir mau gila. Saya dikasih dengar aku Tuhan. Saya tenang. Luar biasa tenangnya. Tapi kembali lagi. Aku Tuhan berhenti. Angin berikut pendatang lagi. Pikiran kacau saya mulai lagi teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena iman saya yang kurang kuat. Mental saya yang lemah. Tapi ini justru ada mental yang lemah inilah membangkit kualitas saya untuk belajar dan mengikuti ajaran agama. Dan intinya itu kita beragama. Masih beragama ya. Tapi kita harus pantai. Bukannya hanya menghapal. Disuruh jangan berbohong. Kita setiap hari berbohong. Tanpa setiap hari kita tidak berbohong. Coba. Bapak-bapak akan tungguin. Tes. Dengan cara. Bapak jalan. Bapak tidur. Sampai bapak mau tidur. Setelah. Sebelum bapak mau tidur itu. Bapak duduk. Bapak prediksi. Introveksi diri. Duduk meditasi dulu. Introveksi diri dulu. Hari ini. Saya ada melanggar gak? Tidak melanggar gak untuk berbohong ini? Jendruk pasti ada. Dari kata-kata kanjah aja kita udah sering berbohong. Karena kita hanya menimakin. Yang sedikit ini aja. Hehehe. Selesai. Teman-teman. Selesai. Saat itu aja. Tapi kita jendruk sudah berbohong. Sudah menanam kotoran batin. Atau karma-karma buruk. Untuk diri. Lantar belakang saya itu hanya begini saja. Lantar belakang saya. Tapi luar biasa. Oh iya. Sebelumnya itu. Lantar belakang saya jadi seorang kulir nargoba. Dan saat ini saya benar-benar udah ketakutan. Ketakutan untuk menjadi kulir nargoba lagi. Karena dulunya itu saya menjadi seorang kulir nargoba itu. Kenapa teman-teman? Saya kira-kira bisa mencari duit banyak itu. Bisa membahagiakan keluarga saya. Tapi saya itu bodoh. Itu hanya egois saya. Saya menjadi kulir nargoba ini. Karena Saya memenimakin Nafsu-nafsu indriya. Dan mengikutin Kerjalan kulir nargoba ini Jendru didorong oleh Ketua orang-orang Lantar saya yang Tidak memahami Ajaran ini. Saya sangat berterima kasih Tuga di lembah Gampung Masyarakatan ini. Karena menyediakan Tempat-tempat pribadan ini. Supaya Dan lain Mengerti Ajaran. Karena Justru kita tidak mengerti Ajaran ini Lantar jendru Mematuh Ajaran ini. Kita Walaupun kita Sudah mengerti Dan kita harus Praktek Teman-teman Ajaran. Jangan hanya Menghafal Dora. Kalau kita Praktek Kalau saya sudah Mengenal Ajaran ini Dan saya Praktek Otomatis Kalau waktu saya Di luar itu Mungkin tidak Jadinya 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 Polir nargoba Ya Dan Cenderung Saya tidak Maksud Ajaran ini. Tapi Puji Syukur Juga Saya Bisa Mendapatkan Pegangan Hidup Ini Yang Diberikan Boleh Bantai Dengan Siri Dan Saat ini Saya Lagi Membagi-bagi Pengalaman Saya Supaya Teman-teman Jangan Sia-sia Jangan Sia-siakan Waktu Kita Di penjara Ini Membun Kita Sudah Di penjara Ini Kita Sudah Separuh Perangkat Separuh Keluar Dari Dunia Kita Sudah Dilarang Dari Dunia Langsung Ini Sudah Dilarang Tapi Kita Jangan Habiskan Waktu Hanya Tidak Malas Sati Alam Cukup Meditasi Mengambil Mental Ini Pulang Jangan Kesel Sosok Meditasi Ini Meditasi Bisa Bersyuk Bersyukur Sama Habiskan Dilarang Karena Saya Kenal Saya Merasakan Buah Meditasi Ini Justru Terakhir Kali Ini Saya Memesatkan Untuk Teman-teman Maupun Yang Sekarang Lagi Melalami Stress Maupun Yang Sekarang Sedang Berjuang Untuk Nginis Supaya Tidak Mengonsumsi Nakuwa Lagi Nginis Sugestinya Itu Kecasmani Terus Kalahkan Terus Coba Dengan Sangat Mudah Bagi Merokok Kenal Kenal Ini Sugesti Merokok Napsunya Merokok Itu Saya Tidak Larang Merokok Tapi Kalian Mengenal Dulu Napsu Ini Kapan Kalian Berhenti Keserah Kalian Kalian Kenal Napsunya Mengolah Kalian Waktu Mau Merokok Kalian Gimana Merokok Dimana Dia Membodai Langsung Kalian Bisa Tau Nah Terima Kasih Sampai Disini Semoga Cerita-cerita Saya Ini Bisa Membuat Bagi Teman-teman Yang Ada Disini Dan Semoga Teman-teman Bisa Tutimitas Melakukan Meditasi Ini Itu Saja Dan Semoga Teman-teman Terus Berjuang Dengan Penuh Kesadaran Terima Kasih Namo Budaya Terima Terima kasih.